Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel gue channel Hedipan Bing kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana mengemasang atau menginstall custom recovery TWRP di Xiaomi Note 3 Pro Snapdragon yang dimana handphone ini masih terkunci board loader nya nanti saya akan bagikan tolnya di link deskripsi video ini pertama saya akan mengaktifkan modus pengembangan dengan mengetep versi menuainya itu juga nih lalu ke setel tambahan lalu cari opsi mengembangkan lalu kalian aktifkan poin dan debugging USB nya kalau sudah aktif kalian back aja lalu kalian matikan perangkatnya kalau sudah mati kalian tekan power dan polo membawa secara bersamaan untuk masuk ke mode testboot kalau sudah masuk colokkan kabel USB yang telah terhubung ke PC ntar saya colokkan dulu Xiaomi Note 3 Pro Snapdragon nya pastikan juga kalian sudah menginstall driver Qualcomm nya klik isi oke saya akan mencoba untuk memasuk ke mode EDL atau mode download dengan memakai tol EDL mode nanti tol ini saya simakkan di link deskripsi video ini ini dia ada EDL mode dengan handphone berada di mode Facebook media kalian tekan aja Reboot but lalu kalian langsung tekan enter otomatis handphone akan masuk ke mode download atau mode EDL kalau sudah masuk ke mode download jemputnya akan kedip-kedip dan layarnya akan blank setelah itu saya akan memasukkan tol UBL non resminya atau UBL modifikan modifikasi kalian dulu-dulu rom ofisialnya terserah MIUI 8 MIUI 9 lalu kalian buka tolnya kalian copy ini kedua file ini kedalam rom aslinya kedalam image kalau paste kalau ada bacaan refresh kalian pilih refresh oke sudah masuk ke dalam folder image-nya di rom Facebook lalu kalian langsung beralih ke miplasnya di klik tol di klik tol oke sudah masuk kalian pilih selek cari dimana kalian meletakkan romnya rom yang sudah dimasukkan file modifan yang tersemat custom twrp recovery ini dia romnya dan sudah saya masukkan tol non-UBL resminya lalu clean all klik refresh oke sudah terbaca ke kom 6 lalu kalian langsung klik flashing flashing sedang berjalan tunggu sampai proses flashingnya selesai atau sukses ini akan saya percepat biar tidak lama menunggunya oke kalau sudah terbaca sukses oke kalau sudah terbaca sukses kalian lepaskan saja kabel USB nya yang terhubung ke PC tadi lalu kalian tekan power dengan polomo atas untuk masuk ke kostum recovery yang telah disematkan di rom tadi tekan berbarangan atau bersamaan tunggu sampai logonya muncul lalu lepaskan tombol powernya dengan tombol polomo atasnya masih ditekan oke TWRP nya sudah terpasang tanpa harus unlock board loader resmi sudah berhasil terpasang TWRP nya custom recovery terlihat selamat menikmati ini dia custom recovery nya setelah itu kalau sudah terpasang kalian reboot tunggu sampai sampai masuk ke menu mungkin memakan waktu yang agak lama selamat menikmati selamat menikmati oke sudah masuk sudah hidup masuk ke menu kalian next next aja pilih bahasa sesuai dengan negara kalian lalu pilih lokasi selamat menikmati next lagi lewati next terus sampai ke menu utamanya selamat menikmati oke pengaturan selamat menikmati oke pengaturan selesai sekarang menunggu memuat aplikasi ini juga akan memakan waktu yang cukup agak lama selamat menikmati 1, 2, 3 selamat menikmati oke pengaturan sudah selesai sudah masuk ke menu utama sekarang tinggal kita fix 4G nya ini memakai global nilai 8 yang terbaru jadi otomatis 4G nya dihilangkan oleh pihak Xiaomi kita akan fix kan 4G nya saya akan download dulu file nya nanti saya akan sematkan file fix 4G nya di link deskripsi atau kalian bisa cari di google saya samakan dulu ke password selamat menikmati 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 kalau pilih visit link ini dia file-nya oke menu downloadnya sudah muncul klik aja lalu download klik ok selesai mengunduh fix purginya kalian matikan perangkatnya lalu tekan power dan polom polom atas untuk masuk ke mode recovery custom recovery yang telah terpasang tadi ini dia recovery-nya lalu pilih install kalian cari file yang kalian download tadi terletak di folder mana kalian pilih lalu kalian install dengan men-swap ke kanan web lalu reboot system tunggu sampai masuk ke menu di proses boting ini akan memakan waktu agak lama juga ini video saya percepat biar tidak lama menunggu nya oke sudah masuk ke menu utama kita cek kita cek apakah 4G nya sudah muncul sudah fix ini dia sudah fix 4G karena sudah aktif volte volte menu volte nya sudah ada tapi 4G nya sudah aktif oke itu saja tutorial dari saya bagaimana cara men-install custom recovery tanpa unlock berloader langsung diteruskan dengan fix 4G oke wassalam terima kasih